Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma bu'ad Ada pertanyaan oleh Ali Sodikin Jalan Raya Bulu Kamba 25, Bulu Sari, Brebes, Jawa Tengah Pertanyaan Apa yang dimaksud dengan karomah? Yang kedua Apakah tindakan santri yang berlomba-lomba mengurus jenazah kiyainya Baik waktu mengkavani, menyalati, mensolati, dan menguburkan Dengan alasan untuk mendapatkan karomahnya oleh mereka Apakah ada tuntunannya? Jawaban Soal pertama Perkataan karomah berasal dari bahasa Arab Karomatun Atau dibaca karomah Yang artinya kemuliaan Kemurahan hati Dan dermawan Tetapi dalam pengertian umum Pada sebagian umat Islam Karomah itu adalah karamat Yaitu hal-hal yang luar biasa Yang terdapat pada diri seseorang Yang biasa mereka sebut dengan wali Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 70 Allah berfirman Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna Atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Al-Isra Ayat 70 Dimaksud dengan kemuliaan dalam firman tersebut Yaitu Allah telah memberikan kelebihan atau keutamaan kepada anak Adam Berupa postur tubuhnya yang harmonis Diberi akal dan ilmu Faham kepada ucapan Isyarah Dan mengambil petunjuk kepada Sebab-sebab untuk kebaikan hidup di dunia Dan di akhirat kelak Akan tetapi dalam masyarakat umum Seperti telah kita sebutkan di muka Difahami dengan kata karomah Adalah hal-hal yang luar biasa Yang ada pada diri seseorang Yang biasa disebut Wali Allah Mengenai Wali Allah Memang disebut dan diakui oleh Al-Quran Dalam banyak ayat Antara lain Dalam surat Yunus Ayat 62 Sampai dengan 63 Allah berfirman Alainna awliya Allah La khawfun alihim Dan ikhlas Mereka benar-benar beriman kepada Allah Kepada malaikat Rasul-rasul Allah Kitab-kitab Allah Dan hari akhir Mereka itu menjadikan segala perintah Allah Dan menjauhi segala yang Menjadi larangannya Dengan lain perkataan Dengan lain perkataan Meminjam istilah Wahabah Zuhili Rahimahullah Setiap orang yang bertakwa adalah Wali Allah Fakulu man kana takian Kana lillahi walian Jadi setiap orang yang bertakwa adalah Wali Allah Hal yang menjadi persoalan Apakah kita tahu Nilai dan derajat Takwa seseorang Takwa itu masalah hati Orang yang paling mulia Di sisi Allah adalah Mereka yang paling tinggi Derajat takwanya Dalam satu hadis Telah kita Katakan Oleh nabi At-taqwa Ha-huna Ya Artinya takwa itu Ada dalam hati Jadi Kita tidak bisa mengetahui Karomah seseorang Di sisi Allah Kita hanya mengukur Hal-hal yang lahir saja Sedang yang batin Tidak Kadang-kadang memang Secara lahir Kita lihat Pada diri seseorang Ada yang menakjubkan Aneh dan ajaib Misalnya Seseorang ibadahnya Tidak baik Tetapi disanjung Atau dipuji Sebagai manusia Luar biasa Seseorang Seseorang Rezekinya Melimpah Selalu bertambah Tetapi Orang itu Tidak pernah Mengeluarkan Zakat Seseorang Sangat disukai oleh Orang banyak Padahal Dia bukan Ahli ibadah Hanya karena Pandai menarik hati Orang banyak Hal-hal Seperti itu Bisa dimasukkan Kepada apa Yang disebut dengan Istilah bahasa Istidrot Yaitu Proses Kemerosotan Bagi Seseorang Secara Pelan-pelan Atau Berangsungsur Yang paling tinggi Kita hanya bisa Bersangka baik Kepada Seseorang Kalau tidak Tanduknya Dilihat dari Kacau mata agama Adalah baik Apalagi Memastikan Tidak mungkin Dilakukan Soal kedua Mengenai Tindakan Para santri Berbuat baik Kepada gurunya Yang telah meninggal Seperti Mengafani Mensolati Mengumburkan Dan berdoa Hal tersebut Sangat Dianjurkan Oleh agama Apalagi Oleh Murid-muridnya Yang menimpa ilmu Dari kia itu Selagi dia hidup Tetapi Perbuatan-perbuatan Itu tadi Jangan didasarkan Pada Suatu Kepercayaan Yang tidak Berdasar Seperti Supaya Santrinya Mendapatkan Karumah Dari kiainya Tidak perlu Bahkan Agama Melarang Kita Mengkultuskan Seseorang Rasulullah Sendiri Melarang Prasahabat Berdiri Untuk Menyambut Kedatangan Beliau Bahkan Kalau Tujuan Santri Itu Untuk Mendapatkan Karumah Yang Tidak Mempunyai Dasar Itu Berarti Niat Niat Mereka Sudah Salah Tidak Mendapat Pahala Dari Allah S.W.T Seperti Kita Ketahui Bersama Segala Amal Itu Didasarkan Kepada Niat Seperti Yang Disabdakan Nabi S.W.T Anumara Anna Rasulullah S.W.T Al-A'malu Binniyah Walikulim Ri'im Ma'anawa Ru'ahul Bukhari Dari Umar Dallahu Diri Duitkan Bahwa Rasulullah S.W.T Bersabda Semua Perbuatan Ibadah Harus Dengan Niat Dan Setiap Orang Tergantung Kepada Niatnya Ada Pula Kadhafiqih Yang Menyatakan Al-Umuru Bimako Sidiha Segala Urusan Tergantung Kepada Maksudnya Atau Niatnya Fadwa Terjih Mumadiyah Dalam Majalah Suara Mumadiyah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Bersabahmatullahi Terima kasih.